Bagi seorang narsistik Orang narsistik tidak menginginkan cinta Anda, mereka tidak tahu apa itu cinta. Mereka menginginkan kekaguman dan kepatuhan Anda sebagai boneka di dunia palsu dan hayalan mereka. Cinta yang sebenarnya membutuhkan empati, kerentanan, dan saling menghormati yang merupakan konsep asing bagi seorang narsistik. Mereka tidak mampu memiliki hubungan emosional yang sejati, dan hubungan dengan mereka hanyalah ilusi yang dibangun dengan penuh perhitungan untuk memuaskan ego mereka dan untuk mengendalikan orang lain. Dalam kenyataan yang terdistorsi, mereka adalah bintang utama pertunjukan dan semua orang lain hanyalah aktor pendukung. Mereka mendambakan kekaguman Anda, tepuk tangan Anda, dan pengakuan Anda, namun mereka tidak akan pernah membalasnya dengan kasih sayang atau perhatian yang tulus. Anda hanyalah boneka dalam permainan mereka yang seharusnya mengagung-agungkan mereka. Anda hanyalah alat untuk mencapai tujuan mereka. Cinta Setelah mereka bisa mengikat Anda, dan saat mereka mulai melihat ketidaksempurnaan Anda, maka mereka akan segera mengungkapkan sifat aslinya, menuntut, dingin, dan kejang. Ingat, cinta, seorang narsistik hanyalah kedok, sebuah pertunjukan yang dirancang untuk menjerat dan menjebak. Jangan bingung antara pernyataan muluk-muluk, sikap romantis pura-pura mereka dengan cinta tulus yang sesungguhnya. Jangan ikut serta dalam permainan mereka. Anda berhak mendapatkan cinta sejati, hubungan nyata, dan rasa hormat yang nyata, bukan peran sebagai boneka dalam dunia fantasi seorang narsistik. Bebaskan diri Anda, dan temukan seseorang yang mencintai Anda dengan tulus. Terima kasih.